Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 9 Si Dewa Api merupakan seorang iblis kenamaan di dalam kalangan Liu Kling, kenapa mereka mengundurkan diri sebelum berhasil mencapai pada sasarannya? Foa Cheng Yan Yang melihat kejadian ini pun rada keheranan dibuatnya. Sujan, mereka mengundurkan diri bisiknya lirih. Mungkin waktu yang mereka janjikan untuk turun tangan belum tiba, dan sekarang mereka mengundurkan diri terlebih dulu sambil menunggu waktu. Dengan watak si Dewa Api Ban Chow yang licik dan banyak pengalaman sebelum punya pegangan kuat, ia tak akan berani datang kemari untuk menempuh bahaya, kata Foa Cheng Yan. Dan setelah termenung sejenak ini mereka sudah datang bahkan ajak aku bicara secara berhadapan muka, tak mungkin ia suka mengundurkan diri sedemikian mudah, paling tidak ia akan tunjukkan dulu dua tiga macam senjata apinya sebagai tameng dalam pengunduran diri tersebut. Perkataan Jiea tidak salah, Nyo Sujan mengangguk di antara persoalan ini pasti sudah ada perubahan, tetapi perubahan apakah Teng telah terjadi sehingga bisa membuat si iblis tua itu berubah pendapat menjelang saat-saat kritis dan mengundurkan diri. Mungkinkah mereka sedang gunakan siasat licik untuk menipu kita seru Foa Cheng Yan tiba-tiba? Sengaja mereka munculkan diri kemudian mengundurkan diri, setelah itu mengambil kesempatan sewaktu penjagaan kita sedikit mengendor, secara diam-diam mereka menyelunduk masuk ke dalam kuil. Belum sempat Nyo Sujan memberikan jawabannya, mendadak nampaklah Li Giokliong berlari masuk dengan langkah cepat. Giokliong, bukannya berjaga-jaga di posmu, buat apa lari kemari dengan gugup dan gelagapan Tegur Foa Cheng Yan Seng Hu Ching Piao Tau dari perusahaan Liong Wie Piao Kiok dengan alis berkerut. Jiay Siok Siautit telah menemui suatu kejadian yang mengherankan, karena itu sengaja datang minta pendapat dari paman Jiay Siok lapor Li Giokliong seraya menjura. Ada urusan apa? Sewaktu Siautit berjaga-jaga di pos penjagaan mendadak menemukan empat sosok bayangan manusia dengan gerakan menyelingap mendekati kuil kita. Kalian sudah tahu ada orang hendak menyelingap masuk ke dalam kuil, kenapa kau orang malah meninggalkan pos penjagaan, jangan bergurau. Paman Jiay Siok, Siautit belum selesai menceritakan keadaan selanjutnya. Baiklah. Kau teruskan lebih lanjut. Keempat sosok bayangan manusia itu sewaktu tiba kurang lebih tiga kaki di luar tembok kuil, mendadak salah satu di antaranya tanpa sebab mendadak jatuh tertelungkup seperti menubruk katak. Ah 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 ah. Kemudian Foa Cheng dan berseru tertahan. Justru keistimewaannya terletak di sini, baru saja orang yang jatuh itu bangun berdiri, orang yang berada di sampingnya mendadak jatuh rubuh ke atas tanah. Empat. Orang itu jatuh ke atas tanah saling bergilir, ketika orang terakhir berhasil meronta bangun dari tanah, maka mereka berlalu terbirit-birit tanpa menoleh lagi, karena Siautit tidak paham di manakah letak keistimewaan dari persoalan ini, maka sengaja datang kemari untuk laporkan urusan ini pada Paman Jiay Siok. Sembari mengelus jenggotnya Foa Cheng yang termenung berpikir keras, beberapa saat kemudian ia baru berkata, soal ini, soal ini, benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak paham. Jaya, mungkinkah ada jagoan lihai yang membantu kita secara diam-diam timbrung Nyo Sujan dari samping? Nona Liao. Apa yang berhasil Giok Leong lihat serta mengundurkan diri si Dewa Api Ban Chow secara mendadak, tidak mungkin kalau tak ada sebab-sebabnya. Kalau begitu, biarlah aku pergi tengok diri Liao Tai Jian. Habis berkata orang tua si Foa ini bangun dan melangkah menuju ruangan tengah. Cepat kembali dan berjaga-jaga di tempat semula bisik Nyo Sujan kemudian kepada diri Li Giok Leong sepeninggal Foa Cheng dan peristiwa yang terjadi pada malam ini rada sedikit kabur, sungguh membuat orang jadi kebingungan. Sekalipun jelas ada jago lihai yang secara diam-diam membantu kita dengan gunakan kepandayan lihainya mengundurkan musuh tangguh, tapi kita pun jangan terlalu bersikap gegabah. Perlahan-lahan Li Giok Leong menghela napas panjang. Cahaya rembulan menyinari permukaan salju dengan terangnya, pemandangan di sekitar beberapa kaki dari pos penjagaanku dapat dilihat dengan jelas, tapi kecuali keempat orang itu jatuh bangun dipermainkan orang belum pernah kutemukan lagi bayangan manusia yang lain, Jika benar-benar ada orang yang membantu kita secara diam-diam maka kepandayan silap dari orang itu betul-betul luar biasa lihainya. Bila kepandayan silap dari orang itu biasa saja, rasanya ia pun tak bakal bisa kejutkan musuh tangguh sehingga melarikan diri terbirik-birit. Heee, apalagi jika jago lihai itu adalah nona liau, kita seharusnya merasa sangat malu. Sedikit pun tidak salah. Orang lain hamburkan uang minta kita mengawal keselamatan mereka sepanjang jalan, tidak disangka sewaktu kita hadapi persoalan yang kritis sebaliknya orang lain yang melindungi keselamatan kita. Aku mau pergi kata Lidiok Leong kemudian seraya menjuraji kalau Paman Jiayesok menemukan sesuatu harap dia orang suka cepat-cepat beri kabar kepadaku. Kenapa? Agaknya terhadap persoalan ini kau pun sudah timbul perasaan ingin tahu. Kepandayan silap seseorang ternyata bisa dilatih hingga tahap mengundurkan musuh tangguh tanpa perlihatkan sedikit jejak. Kejadian ini benar-benar susah dipercaya dengan pikiran manusia. Caiha kepingin sekali bisa bertemu dengan manusia macam begini. Ia merandek sejenak, setelah tukar napas sambungnya. Terus terang saja aku beritahu pada Nyo Heng, sejak Lem Tia Sem sah mengundurkan diri secara misterius, selama ini Xiao Teh terus-menerus memperhatikan segala gerak-gerik dari kereta yang ditumpangi Nona Liao. Lalu apakah Li Heng sudah pernah menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan ataupun istimewa? Belum, selama ini Caiha belum berhasil menemukan suatu tanda-tanda yang aneh ataupun mencurigakan. Ji Ea sudah pergi tanyakan persoalan ini pada Liao Tai Jian, jikalau jago Li Hai yang barusan saja bantu kita mengundurkan musuh tangguh ini adalah hasil perbuatan Nona Liao, rasanya kali ini ia pasti berhasil menemukan tanda-tanda tersebut. Mengapa? Di dalam ruang tengah cuma terdapat sebuah jalan keluar saja, peduli Nona Liao memiliki kepandayan silat seberapa lihai pun tidak mungkin dia orang bisa masuk keluar dengan menembusi dinding. Ia rada merandek sejenak, lantas tambahnya. Musuh tangguh telah mengundurkan diri, untuk beberapa saat tak mungkin bisa balik kemari, bagaimana kalau kita pun pergi ke ruang tengah untuk melihat-lihat keadaan? Meninggalkan tugas pos penjagaan, aku takut Paman Ji Ea Siok akan menegur. Sekalipun kita pergi menengok sejenak rasanya tak akan buang banyak waktu. Baiklah akhirnya Li Giyok Liyong setuju Nyo Piyo Tau selama ini mendapat penghargaan dari Paman Ji Ea Siok, asalkan kau berjalan di depan rasanya Paman Ji Ea Siok tak akan menegur. Nyo Sujan tersenyum, setelah ia serahkan tugas pos penjagaan mereka kepada dua orang pembantu Piyo Kiok, katanya, kalian baik-baiklah berjaga di pintu besar, bila mana menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan berusaha lah secepat mungkin sampaikan berita itu ke dalam ruangan tengah. Nyo Oya harap berlega hati sahut kedua orang pembantu Piyo Kiok itu seraya menjura. Kemudian Nyo Sujan baru berpaling dan memandang sekejap ke arah Li Giyok Liyong. Mari kita pergi. Dengan langkah lambat ia berjalan ke depan. Li Giyok Liyong dengan cepat menguntil dari belakang Piyo Tau Si Nyo O ini menuju ke dalam ruangan. Ketika kedua orang itu mendekati ruangan, pada waktu itu Foa Cheng Yan sedang bercakap-cakap dengan Liao Tai Jian. Terdengar Foa Cheng Yan dengan suara lirih sedang berkata, Putri Kasayanganmu apakah masih ada di dalam ruangan? Sejak Xiaoli masuk ke dalam ruangan tengah, hingga kini belum pernah meninggalkan tempat ini barang selangkah pun, sahut Liao Tai Jian perlahan. Apakah Tai Jian yakin tidak salah melihat? Tidak salah. Hik Antau Xiaoli belum pernah meninggalkan ruang kecil ini barang selangkah pun. Dapatkah Tai Jian masuk sejenak untuk memeriksa sendiri? Liao Tai Jian tampak termenung, akhirnya ia manggut. Baiklah. Hik Antau akan periksa sebentar ke dalam. Ia lantas bangun berdiri dan melangkah masuk ke dalam ruang kecil di tengah ruang besar kuil tersebut. Sesaat kemudian ia sudah melangkah keluar. Xiaoli sudah tidur pulas. Apa putrimu sudah tertidurnya? Nyak Foa Cheng Yan jadi tertegun dibuatnya. Hik Antau melihat hal tersebut dengan metu kepala sendiri dan Xiaoli betul-betul sudah tertidur pulas. Apakah aku masih bisa menipu kalian? Oh, sudah tentu Tai Jian tak berakal berbicara bohong. Foa Hu Chong Piao Tau Hik Antau ada beberapa patah kata bila tak ku ucapkan keluar rasanya mengganjel di tenggorokan. Silahkan Tai Jian mengutarakan keluar. Aku sudah banyak menuruti kemauan kalian semua, tapi lebih baik kau Foa Hu Chong Piao Tau sedikit tau keadaan, masa di tengah malam buta kau paksa aku yang jadi ayah pergi tengok putriku sendiri, walaupun keadaan tidak sama dengan waktu-waktu biasa, tapi kejadian ini telah melanggar tata kesopanan. Foa Cheng Yan terbatuk-batuk kering, buru-buru ia rangkap tangannya menjura. Teguran dari Tai Jian memang tepat sahutnya perlahan. Kebanyakan keluarga pembesar paling ketat menjaga peraturan rumah tangga, tapi keadaan kita hadapi saat ini jauh berbeda dengan keadaan biasa, sedikit teledor kemungkinan besar kita akan kehilangan nyawa bersama-sama, oleh karena itu di banyak tempat terpaksa aku orang Shifo A harus mendapatkan bukti dengan sangat berhati-hati. Setelah mendengar perkataan itu hawa gusar dalam dada Liao Tai Jian pun rada-rada. Agaknya suatu peristiwa besar kembali terjadi pada malam ini. Tidak salah, walaupun Tai Jian harus tidur di pojokan kuil yang sempit dan banyak menderita siksaan lahir maupun batin, tapi orang-orang perusahaan Leong Wee Piao Kiok dari kedudukan teratas aku orang Shifo A hingga bagian bawah para pembantu Piao Kiok yang terluka semuanya berjaga di atas tanah lapang bersalju yang sangat dingin, kita sudah salurkan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk melindungi keselamatan dari Tai Jian sekeluarga. Liao Tai Jian menghala napas panjang. Sebenarnya kalian pun sudah cukup menderita cuma, apa sangkut pautnya urusan itu dengan diri Xiaoli? Liao Tai Jian. Terus terang saja ku katakan barusan ada beberapa kelompok jago-jago Liok Lim dengan mengambil arah yang berlainan sama-sama menyerang kuil kita, tapi sewaktu mereka mendekati kuil secara mendadak mengundurkan diri kembali dengan terbirit-birit? Oh, ada urusan demikian? Tidak salah, justru disinilah letak rasa curiga di hati Cai Hei, setelah aku pikir bolak-balik akhirnya berhasil kamu dapatkan dua kesimpulan. Dan apa hubungannya dengan Xiaoli? Pertama ada seorang jago lihai yang memiliki kepandaian silat dasyat bersembunyi di sekitar tempat ini dan bantu kita mengundurkan para penjahat. Kedua, mereka sengaja menjalankan siasat licik untuk mencoba-coba kekuatan kita apa benar-benar mengandalkan persiapan. Kita jangan bicarakan kesimpulan yang kedua, jikalau semisalnya benar-benar ada seorang jago lihai yang membantu kita, lalu siapakah orang itu? Inilah yang membuat kami harus berpikir dan menduga-duga. Maka dari itu kalian lantas mencurigai Xiaoli sambung Liao Tai Jian cepat. Lam Tian Sam sah setelah membuka horden kereta putrimu buru-buru mengundurkan diri terbirik-birit, Hoa Hoa Kong Chu menerjang masuk ke dalam ruang tidur putrimu dan akhirnya mengundurkan diri serta menghadiahkan obat mujarab, sebegitu banyak hal-hal yang mencurigakan benar-benar membuat orang merasa tidak paham di manakah letaknya alasan-alasan tersebut. Bila kau Liao Tai Jian berkedudukan seperti aku Foa Cheng Yan sekarang ini, maka apa yang hendak kau lakukan? Sekali lagi Liao Tai Jian menghala napas panjang. Perkataanmu memang betul, kejadian ini memang tak bisa salahkan kau Foa Hu Chong Piao Tau. Tai Jian bisa memahami kesusahan aku orang Shifo A, dengan demikian aku orang Shifo A pun bisa berlega hati segera Foa Cheng Yan merangkap tangannya menjura. Baiklah kembali Liao Tai Jian berbatuk-batuk kering besok pagi, setelah semangat Siawuli sedikit baikan, kau Foa Hu Chong Piao Tau boleh bercakap-cakap dengan dirinya, aku rasa dibalik kesemuanya ini memang benar-benar masih tersembunyi suatu rahasia. Tia, aku sudah bangun tiba-tiba terdengar suara seseorang yang lemah lembut memotong pembicaraan. Ketika Foa Cheng Yan berpaling, dilihatnya Nona Liao dengan rambut panjang terurai di pundak melangkah keluar dari balik ruang kecil itu lambat-lambat. Malam sudah kelam, hawa di luar pun dingin, cepat pergi beristirahat, ada perkataan kita bicarakan besok hari saja buru-buru Liao Tai Jian menegur seraya mendaham. Liao Han Jie tersenyum manis. Selama dua hari ini secara mendadak aku merasa badanku jauh lebih baikan, bahkan semangat pepul sudah pulih kembali. Tia, kau tidak usah khawatir buat diriku lagi. Apakah setelah menelan pil mujarab pemberian Hoa Hoa Kong Cu selah Foa Cheng Yan dari samping? Eh, HM. Tidak salah, sejak menelan pil pemberiannya, aku merasa penyakitku rada baikan. Gadis Shilyaw ini merandek sejenak, lantas tambahnya. Bukankah kalian sangat mencurigai diriku? Berhubung banyak urusan berlangsung sangat bertepatan waktu, mau tak mau terpaksa kami harus mencurigai diri. Nona Foa Cheng Yan membenarkan. Sekarang aku berdiri di sini, ada persoalan apa silahkan ditanyakan semua. Foa Cheng Yan termenung sejenak, akhirnya ia rangkap tangannya menjura. Nona memiliki kepandayan silat yang lihai bahkan berulang kali membantu kami mengundurkan musuh-musuh tangguh. Bukan saja Chai Hei merasa sangat berterima kasih, sekalipun Chong Piao tahu kami pun ikut merasa kagum bercampur girang. Apa maksud perkataanmu itu? Liao Wan Jie segera menggeleng badanku lemah tak bertenaga, untuk turun tangan menyembelih seekor ayam pun tak becus, mana mungkin bisa memiliki kepandayan silat. Walaupun manusia pandai tidak suka unjukkan muka, tapi jejak dari Nona sudah bocor dan diketahui banyak orang, agaknya tiada berguna kau orang berbohong lagi. Setiap perkataan yang ku ucapkan adalah kata-kata sejujurnya, jika kau tak percaya itu pun merupakan suatu kejadian yang tidak bisa dibuktikan lagi. Fo'a Cheng Yan jadi melengak. Chai Hei sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kesalahpahaman dengan diri Nona. Perdulikau ada maksud menganggap soal ini kesalahpahaman atau tidak, yang jelas apa yang aku ucapkan adalah kata-kata sejujurnya potong Liao Wan Jie cepat aku tidak bisa ilmu silat, jangan dikata orang. Yang bisa ilmu silat sekalipun orang biasa pun cukup sekali tinju bisa membinasakan diriku. Ada kalanya Chai Hei pun merasa bahwa Nona tidak mirip dengan seorang yang pandai bersilat. Kalau memang sudah melihat betul, kenapa kau ubah kembali pendapatmu itu? Karena Chai Hei tidak berhasil menjelaskan persoalan-persoalan yang terjadi secara beruntun dan kebetulan itu secara tepat. Oleh sebab itu Chai Hei merasa dibalik kesemuanya ini tentu masih ada sebab-sebab lain. Nona Liao menghela nafas panjang. Aku berharap kalian bisa mempercayai perkataanku. Mana berani kami tidak mempercayai perkataan Nona, cuma Chai Hei sangat berharap Nona suka menceritakan semua rahasia dibalik kesemuanya ini. Semisalnya Nona merasa jalan ini pun susah ditempuh, maka kami berharap Nona suka membuka suatu jalan yang rasanya bisa kita lampaui. Hehehe. Tindakan kalian ini bukankah sama dengan bertanya jalan dengan orang buta? Kau suruh aku berbuat apa, bagaimana aku bisa tahu? Dalam hati Foa Cheng yang tahu sekalipun ditanyakan lebih lanjut tak berguna, karena itu ia lantas salihkan bahan pembicaraan. Nona, silakan kau kembali untuk beristirahat. Pada malam ini semangatku luar biasa segar, lebih baik kau tumpahkan keluar seluruh kecurigaan yang mencekam di dalam dadamu. Baiklah, kata Foa Cheng yang kemudian setelah ragu-ragu sejenak kenapa sewaktu Hoa Hoa Kong Chu. Menerjang masuk ke dalam ruangan tidur Nona bukan saja ia tidak meluka dirimu bahkan menghadiahkan obat yang sangat mujarab. Liao Han Jie termenung tidak bicara, agaknya ia sedang berpikir cermat sebelum menjawab. Bocah, kau harus bicara terus terang, selah Liao Taijian dari samping. Bicara sejujurnya, aku sendiri pun kurang begitu paham mengapa ia hadiahkan sebuti robat mujarab kepadaku, kata Liao Wan Jie Seraya mengangguk. Tapi aku jelas mengetahui bahwa dia pun tidak punya alasan yang kuat untuk mencelakai diriku. Jikalau perkataan yang Nona ucapkan adalah sejujurnya, maka rasanya baik Hoa Hoa Kong Chu maupun Lem Tia Sem sah tiada alasan untuk datang kemari. Tidak salah, tapi mereka pada berdatangan lalu dikarenakan apa? Foa Cheng yang tertegun, kemudian tertawa getir. Karena apa? Pertanyaan dari Nona sangat bagus. Hingga sekarang aku orang Shifoap pun masih belum paham, apa sebabnya? Jadi maksudmu, kedatangan mereka dikarenakan aku kata Liao Wan Jie sambil membereskan rambutnya yang panjang terurai. Soal ini sih bukan Foa Hoa Chong Piao tahu menggeleng jikalau kedatangan mereka disebabkan Nona, agaknya tindakan yang diambil tidak perlu sedemikian buas dan keji, mereka bisa mohon bertemu secara belak-belakkan. Ah ah ah. Lalu karena apa mereka datang kes ini? Jikalau Nona betul-betul tidak tahu, maka persoalan ini harus ditanyakan ayahmu. Sinar mata Liao Han Jie perlahan-lahan dialihkan ke atas wajah Liao Tai Jien, perasaan curiga mulai melintasi alisnya. Tia, sebenarnya barang berharga apakah yang kita bawa sehingga menimbulkan inceran sebegitu banyak orang-orang? Menurut perkataan dari Foa Hoa Chong Piao tahu, kedatangan orang-orang ini bukannya dikarenakan untuk merampok emas, perak ataupun barang-barang mustika lainnya, kata Liao Tai Jien menggeleng. Tidak salah sambung Foa Cheng Yan pula. Sekalipun Tai Jien sudah kumpulkan banyak emas, perak maupun barang antik, tapi barang-barang tersebut masih tidak termasuk suatu barang kawalan yang besar. Perusahaan Leong Wee Piao Kyo kami sudah pernah mengawal beberapa ratus laksa tahil perak di daratan Tionggoan sebelah utara tetapi belum pernah ada orang yang berani menempuh bahaya mengikat tali permusuhan dengan kami ataupun menghadang barang-barang kawalan kami. Sekalipun beberapa orang pentolan Leok Lim yang tak dapat diajak kompromi pun tak akan berani banyak ribut, tapi kali ini beberapa orang iblis kenamaan dari kalangan Leok Lim sudah pada munculkan diri. Jadi maksudmu barang yang kami bawa sudah melampaui nilai beberapa ratus laksa tahil sehingga memancing perhatian mereka? Tidak salah, jawab Foa Cheng Yan dengan air muka serius kemungkinan sekali barang-barang itu sama sekali tidak bernilai di mati kalian dan tiada berharga. Beberapa ratus laksa tahil, tapi bagi mereka benda itu betul-betul bernilai. Tia, sebenarnya apa yang sudah kita bawa? Harta adalah benda sampingan yang tidak berguna. Aku sendiri pun tidak paham tentang soal ini, Liao Tai Jian menggeleng dan memotong perkataan putrinya yang belum selesai. Menurut apa yang Cai Hai ketahui, lukisan peta pengengon kambing itu termasuk salah satu di antaranya, salah orang tua Shifoa dari samping. Liao Tai Jian nampak termenung berpikir keras, sesaat kemudian ia baru mengambil keputusan. Hiku An akan bertanggung jawab, asalkan yang mereka minta adalah lukisan peta pengengon kambing itu maka kalian boleh serahkan peta tersebut kepada mereka asalkan kita bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat. Agaknya Foa Cheng Yan sama sekali tidak menduga kalau Liao Tai Jian bisa berkata demikian, ia mendahem. Sungguh? Sudah tentu sungguh, kemungkinan sekali lukisan peta itu benar-benar bernilai, tapi di tanganku tak ku mengerti di manakah letak berharganya benda tersebut. Walaupun perkataan bisa diucapkan demikian, selah Foa Cheng Yan sambil menghela nafas panjang tapi asalkan aku orang Shifoa masih ada nafas tiga cun yang bergetar, maka aku tak akan membiarkan orang lain mengganggu barang seujung rambut pun terhadap kalian sekeluarga Liao. Liao Tai Jian pun menghela nafas panjang seraya menggeleng. Foa ya, uang dan harta adalah barang sampingan, aku menjabat sebagai pembesar kelas dua walaupun pernah tenggelam di dalam kemakmuran serta kelimpahan harta, tapi dalam pandanganku pribadi benda tersebut tak berguna bagai awan di langit. Perkataan dari Xiaoli kemungkinan besar tak berakal salah, sesudah Hei Kuan pikir tiga kali rasanya pikiranku tak berhasil menyimpulkan kapankah Xiaoli mendapat kesempatan untuk belajar ilmu silat. Ia merandek sejenak, lalu dengan air muka serius sambungnya lebih lanjut. Hingga detik ini agaknya kau Foa Hu Chong Piao Tau masih belum berhasil mengetahui jelas apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kami. Foa Cheng yang tertegun, pikirnya. Perkataan ini sedikit pun tidak salah, hingga detik ini aku masih belum berhasil memahami apa sebabnya mereka gerakan masa untuk atur jebakan dengan menghadang barang kawalanku ini. Kedengaran Liao Tai Jian melanjutkan lagi ucapannya. Kemungkinan sekali orang lain sudah mengetahui jelas tentang soal ini. Foa Hu Chong Piao Tau, lain kali jikalau kau bertemu lagi dengan pihak musuh maka jangan lupa tanya pada mereka sebenarnya apa yang mereka kehendaki. Asalkan benda tersebut ada di dalam tumpukan barang-barang kami, Chai Hai pasti akan menyerahkan keluar. Foa Cheng Yan merasa sangat malu sekali, tapi untuk beberapa saat ia pun tak mengerti jawaban apa yang harus diutarakan. Bocah, kau kembalilah ke bilik untuk beristirahat ujar Liao Tai Jian kemudian kepada Liao Wan Jie seraya berpaling. Liao Wan Jie mengiakan, perlahan-lahan ia putar badan bertindak masuk ke dalam ruangan. Liao Tai Jian pun mengikuti dari belakang tubuh Liao Wan Jie melangkah masuk ke dalam ruangan. Lama sekali Foa Cheng Yan memandang bayangan punggung kedua orang itu hingga lenyap dari pandangan, akhirnya dengan hati murung ia putar badan berjalan keluar dari ruangan. Ketika Nyo O Su Jan serta Ligio Kliong sudah menanti di atas permukaan salju di luar ruangan. Menemui kedua orang itu Foa Cheng Yan langsung tertawa getir. Sudah kalian dengar semua? Semua telah kami dengar Nyo O Su Jan membungkuk dan menjura. Perkataan dari Liao Tai Jian sedikit pun tidak salah, kata Foa Cheng Yan setelah mendaham kita hanya tahu keadaan di sekeliling kita penuh terkurung oleh keadaan bahaya, tapi apa yang mereka kehendaki kita orang masih belum jelas. Nyo O Su Jan termenung, lalu manggut. Perkataan dari Jie sedikit pun tidak salah, barang kawalan kita kali ini bukan saja mempunyai banyak perubahan bahkan masih terbungkus pula oleh suatu rahasia yang sangat misterius dan susah diketahui, jikalau dikatakan si Dewa Api Ban Chow sekalian sama sekali tidak mendapatkan kabar berita, rasanya mereka pun tak bakal munculkan dirinya kembali di dalam bulim setelah lama cuci tangan mengasingkan diri. Yang menggelikan lagi adalah pihak Bajingan sudah tahu benda apa yang akan diincar, sebaliknya kita orang yang melindungi barang tersebut masih tidak tahu barang apa yang sedang kita kawali. Kemungkinan sekali Liao Tai Jian hanya dipergunakan orang dengan demikian sudah tentu ia sendiri yang pun tak bakal tahu rahasia dibalik semuanya ini. Fo A Cheng yang kerutkan alisnya, lama sekali ia termenung, akhirnya mengangguk. Perkataanmu ini memang rada Cheng Li. Jaya, bila mana di kemudian hari kau bisa berjumpa lagi dengan mereka, baiknya gunakan sedikit siasat untuk jebak mereka dalam perkataan bisiknya O Su Jan lagi sambil dongakan kepalanya memandang rembulan. Fo A Cheng dan mengangguk. Kelihatannya hanya satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh. Ia lantas sulapkan tangannya. Giyok Liong, coba kau pergi meronda sebentar, bila mana menemukan jejak musuh laporkan padaku secepatnya. Li Giyok Liong menjura lalu putar badan berlalu. Menanti Li Giyok Liong sudah lenyap dari pandangan, Fo A Cheng dan baru berpaling, bisiknya, Su Jan, mari kita kongkou. Ia melangkah keluar dari ruangan kuil. Dengan kencangnya O Su Jan membuntuti dari belakang, sekeluarganya dari kuil ia baru menegur. Jaya, kita akan kemana? Walaupun si Dewa Api Ban Chow sudah mengundurkan diri, tapi aku percaya mereka pasti sudah tinggalkan matu-matu di sekitar tempat ini untuk mengawasi segala gerak-gerak kita. Apakah Jaya akan menangkap dan cari keterangan dari mulut mereka? Soal itu sih bukan potong Fo A Cheng dan aku ingin agar supaya mereka suka membawakan sepucuk suratku buat si Dewa Api Ban Chow. Jaya, bila besok malam Chong Piao Tau belum datang, maka lusa sebelum menjelang siang hari ia pasti sudah tiba di sini, rasanya kalau mau bicara saat itulah merupakan waktu yang paling tepat. Su Jan. Coba kau bayangkan, jikalau Chong Piao Tau sudah tiba di sini dan ia bertanya apa sebabnya mereka ada maksud untuk mengganggu barang kawalan kita jikalau aku tak dapat menjawab pertanyaan ini bukankah peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan? Nyo Su Jan tersenyum. Maka dari itu Jaya ingin menemui si Dewa Api dan menanyakan keadaan sejelasnya sebelum Chong Piao Tau tiba di sini? Tidak salah, aku ingin menanyakan urusan ini sampai jelas, dengan demikian bila Chong Piao Tau mengajukan pertanyaan aku bisa menjawab dengan lancar. Waktu itu kedua orang itu sudah berjalan meninggalkan kuil sejauh enam tujuh kaki di bawah sorotan sinar rembulan dilihatnya permukaan tanah hanya tertutup oleh selapis saljunan putih, seluruh jalan raya telah diselimuti dengan salju. Situasi di sekeliling tempat ini tidak begitu kita pahami, berjalan di malam hari rasanya kurang leluasa bisik Nyo Su Jan lirih jika Jaya memang ada maksud hendak bertanya, rasanya besok pagi cari mereka pun masih belum terlambat. Baiklah. Kalau begitu kita tinjau dulu di sana dan selidiki apa sebabnya mereka mengundurkan diri, kemungkinan sekali di atas permukaan salju kita bakal berhasil menemukan sesuatu jejak yang banyak membantu kita di dalam pengungkapan rahasia ini. Benarnya O Su Jan memperdengarkan tanda setujunya kecuali orang itu sudah berhasil melatih kepandayan silatnya hingga mencapai taraf tidak menempel tanah kalau tidak sepatunya di atas permukaan salju tertinggal telapak kaki atau sedikitnya tanda-tanda yang bisa diselidiki. Hei! Marilah kita pergi adu untung. Selama separuh hidupku aku berkelana di dalam dunia kangau dan banyak menemui manusia aneh maupun peristiwa. Aneh tapi belum pernah berjumpa dengan situasi yang sulit dan memingungkan semacam kali ini. Ia merandek sejenak, lantas sembari memandang sekejap ke arah Nyo Su Jan tampaknya. Giyok Lyung berjaga di pos sebelah utara. Tidak salah, biar hamba bawa jalan. Nyo Su Jan berebut jalan terlebih dahulu di depan Foa Cheng Yan, lalu sambungnya, Jaya, situasi yang kita hadapi pada saat ini walaupun penuh diliputi awan gelap ini masih berada dalam keadaan ada kekejutan tanpa mara bahaya, kita tidak tahu mengapa mereka bermaksud mengganggu barang kawalan kita, jago-jago Lyok Lim serta iblis-iblis tua yang telah mengasingkan diri satu demi satu saling susul menyusul munculkan dirinya di dalam bulim. Tapi kemudian seorang demi seorang mengundurkan diri dalam keadaan sangat mengherankan, suasana sekeliling kita rasanya penuh diliputi oleh kemisteriusan. Jikalau bukan dikarenakan beban yang kita pikulu untuk melindungi seluruh keluarga Liao terlalu berat, Kepingin sekali hamba melakukan suatu penyelidikan secara teliti. Keadaan kita saat ini sama halnya dengan minum arak di bawah pohon pare, mencari kesenangan di tengah kepahitan. Sewaktu bercakap-cakap, mereka sudah tiba di kuil bagian utara. Mereka berdua tidak bicara lagi, seluruh perhatian dipusatkan jadi satu dan menyapu seluruh permukaan salju dengan sinar metu, tajam. Sedikit pun tidak salah, di atas permukaan salju dan putih mereka temukan sebaris bekas tapak kaki yang kacau balau tidak karuan tapi seluruh bekas kaki tersebut hanya terdapat di dalam lingkungan tiga kaki di luar tembok kuil. Tiga kaki di balik lingkungan tersebut salju tetap putih, jelas tidak pernah dijamah orang. Jika ditinjau dari bekas telapak kaki yang tertera di atas permukaan salju, agaknya orang-orang itu sudah menemui suatu kejadian yang sangat mengejutkan sewaktu tiba di tempat kurang lebih tiga kaki dari kuil sehingga mereka terburu-buru putar tubuh dan lari ngakrit, dengan demikian bekas kaki yang tertera di atas permukaan salju pun jadi kacau balau tidak karuhan. Di bawah sorotan sinar rembulan serta pantulan cahaya dari permukaan salju, seharusnya dengan ketajaman metu giok liong, benda dalam jarak tiga kaki bisa ia lihat dengan sangat jelas sekali kata Foa Cheng Yan. Benar, orang-orang itu pasti sudah menemui sesuatu kejadian yang sangat mengejutkan dan sewaktu tiba kurang lebih tiga kaki dari tembok kuil, sehingga mereka ngakrit pergi dengan ketakutan, sambung Nyowo Su Jan. Saat itu keadaan apa yang sudah mereka temukan di tempat ini? Sinar metu Nyowo Su Jan dengan tajam menyapu sekeliling kalangan, dan akhirnya sinar metu berhentudu atas sebuah pohon kayu besi yang tumbuh pada suatu tempat pemberhentian, hatinya jadi sedikit begetar. Jaya, jika ada orang bersembunyi di balik pohon sambil melancarkan serangan mengundurkan para penjahat, rasanya ia tidak perlu undurkan diri. Sedikit pun tidak salah, Foa Cheng Yan menengok ke sana. Hawa murni pun disalurkan mengelilingi seluruh badan, dalam dua-tiga loncatan ia sudah tiba di sisi pohon tersebut. Sinar metu dengan tajam melakukan pemeriksaan, tampak di sekeliling pohon tersebut sama sekali tidak terdapat bekas-bekas telapak kaki yang menandakan pernah dilalui orang, permukaan saljunan putih halus bersih dan rata bagaikan kaca. Jaya, apakah berhasil menemukan sesuatu? Tanya Nyowo Su Jan yang mengejar dari belakang. Foa Cheng Yan menggeleng. Tidak, sedikit pun tidak terdapat bekas kaki. Aku lihat lebih baik kita tak usah buang tenaga dengan percuma lagi, semua urusan tunggu saja setelah Chong Piao tahu kita datang katanya O Su Jan sambil menghembuskan napas panjang. Dalam keadaan seperti ini rasanya kita hanya dapat berbuat demikian, kecerdikan serta kepandaian silat dari Chong Piao tahu jauh melebih kita orang semua, kemungkinan sekali ia bisa berhasil menemukan sedikit titik terang dalam keadaan aneh yang beruntun kita temui ini. Siapa? Cepat berhenti tiba-tiba terdengar Li Giok Leong membentak keras. Giok Leong, aku. Seru Foa Cheng Yan dengan air muka berterut. Tapi bagaimanapun juga dia adalah jago yang berpengalaman sangat luas baru saja ucapan meluncur keluar ia sudah merasa keadaan sedikit tidak beres, dengan cepat badannya berputar ke belakang. Nyo Su Jan pun mengikuti gerakan Piao taunya ikut putar badan ke belakang. Dalam waktu mereka berdua sama-sama putar badan, hawa murni pun secara diam-diam disalurkan mengelilingi tubuh siap melakukan penjagaan terhadap segala kemungkinan. Kurang lebih tiga kaki dari mereka muncul seorang lelaki kasar berpakaian ringkas berwarna hitam gelap. Kawan, setelah datang kemari seharusnya sebutkan nama besar musru Foa Cheng Yan sembari menjura. Chai Hei adalah Foa Cheng Yan, terimalah hormatku sehabis berkata ia rangkap tangan memberi hormat. Sudah lama aku mendengar nama besar Foa Jiea Sahut si orang berbaju hitam itu singkat. Selangkah demi selangkah Foa Cheng Yan maju ke depan. Kawan, siapa namamu maaf aku orang si Foa punya metu, tak berbiji sehingga tidak tahu kapan kita pernah berjumpa. Orang berbaju hitam itu tetap berdiri tak bergerak di tempat semula, hanya suara tertawa dingin bergema tiada hentinya. Foa Jiea, ada baiknya jika kau jangan mendesak terlalu maju ke depan di tengah malam buta begini Chai Hei sama sekali tidak bernapsu untuk turun tangan terhadap kalian. Asalkan saudara tiada berniat untuk mengganggu barang kawalan kami, itu berarti kawan karib dari aku si Foa, kawan, kenapa tidak masuk ke dalam kuil untuk duduk-duduk sebentar di tengah malam buta dalam kuil. Kami walaupun tak ada hidangan lezat yang bisa dihidangkan untuk menyambut tamu, tapi aku orang si Foa masih membawa sedikit arak bagus, bagaimana kalau kita minum secawan untuk menghangatkan badan. Sungguh patut disayangkan Chai Hei masih ada urusan di badan, tidak berani menerima tawaran baik dari Foa Jiea potong si orang berbaju hitam itu cepat. Mendengar jawaban tersebut, Foa Ceng Yan jadi melengap. Kawan, jikalau kau tidak ingin memberitahu nama besarmu, entah bolehkah Chai Hei ketahui apa maksud kunjunganmu pada malam begini? Jikalau urusan ini tiada sangkut paut dengan kau Foa Jiea, Chai Hei pun tak akan datang berkunjung di tengah malam buta yang dingin dengan menempuh perjalanan di atas permukaan salju yang tebal ini. Jika demikian adanya, kawan. Tentukah sedang menjalankan tugas penting? Tidak salah. Chai Hei memang sedang menjalankan tugas perintah. Entah perintah dari siapa? Ke Kongcu? Si Hoa Hoa Kongcu ke Giwaklang? Tidak salah. Majikan kami memerintahkan Chai Hei untuk memberitahu kepada Foa Jiea kalian bahwa keadaan kalian sudah terkepung rapat-rapat, si Dewa Api Bancao dengan beberapa orang iblis sakti yang telah mengundurkan diri dari kalangan dunia persilatan kini. Sudah menunjukkan gerakan-gerakannya berjaga-jaga untuk mengawasi daerah sekitar tempat ini. Maksud baik dari ke Kongcu akan kami terima dengan senang hati, Chai Hei ucapkan banyak terima kasih sahut Foa Cheng yang segera. Si orang berbaju hitam itu tertawa hambar. Majikan kami masih menitipkan pula sepatah kata. Apa yang ia katakan? Menurut majikan kami, jikalau Foa Jiea membutuhkan tenaga bantuannya, majikannya kami rela turun tangan membantu kalian. Beberapa patah kata itu benar-benar berada di luar dugaan Foa Cheng yang, maka setelah termenung beberapa saat katanya. Antara ke Kongcu dengan perusahaan ekspedisi Lyong Wiep Yau Kiyok selama ini tiada ikatan dendam maupun hubungan erat, aku rasa dibalik kesemuanya ini tentu ada maksud tertentu bukan? Foa Jiea tidak malu disebut orang jago kangong kawakan, di dalam metu, tidak dapat dikotori dengan batu kerikil. Majikan kami tidak sayang-sayangnya rela mengikat dendam dengan banyak pentolan iblis sudah tentu tak mungkin bekerja tanpa suatu balas jasa yang besar pula. Dapatkah kau orang jelaskan dulu berapa besar balas jasa yang ia inginkan? Liao Si Chu tersebut memiliki sebuah lukisan, tolong kau Foa Piao Tau suka mengajak ia berunding, Bila ia suka hadiahkan barang itu kepada kami maka majikan kami pun akan kerahkan semua tenaga yang dipunyai. Untuk melindungi seluruh anak buah perusahaan Piao Kiyok kalian beserta keselamatan mereka sekeluarga. Ia merandek sejenak lalu sambungnya. Jika Foa Piao Tau bisa menyampaikan maksud hati majikan kami ini sudah tentu jauh lebih bagus lagi, tapi bila Foa Piao Tau tidak suka menyampaikan pesan ini, maka Cai He mohon bisa bertemu dengan Liao Si Chu dan menerangkan sendiri urusan ini kepadanya. Foa Cheng yang tertawa hambar. Tolong sampaikan kepada Kekong Chu, katakan saja maksud baiknya akan kami terima di hati, sedang mengenai kau ingin membicarakan persoalan ini dengan Liao Tai Jien sendiri, Cai He rasa itu tidak perlu. Jadi kau Foa Huchong Piao Tau suka mewakili kami untuk sampaikan urusan tersebut kepadanya. Perlahan-lahan Foa Cheng yang menggeleng. Kami perusahaan ekspedisi Liong Wia Piao Kiyok sudah ada puluhan tahun melakukan pekerjaan ini, tapi belum pernah berbuat begitu bodoh dengan menasehati si pemilik barang untuk menyerahkan harta bendanya, peraturan ini tak boleh rusak di tanganku. Foa Jieya, kau pikirlah dengan lebih cermat, majikan kami punya maksud baik. Tadi aku orang Shifoa sudah katakan bahwa maksud baiknya akan ku terima di hati saja, kawan. Silahkan kau tinggalkan tempat ini. Jika dilihat dari keadaan, agaknya Foa Jieya tidak suka minum arak kehormatan sebaliknya malah memilih arak hukuman. Kawan, kalau bicara ada baiknya sedikit tahu aturan teru Foa Cheng yang dengan air muka berubah membeku selama ini aku orang Shifoa selalu pandangkah sebagai seorang utusan, sekembalinya dari sini kau boleh utarakan seluruh perkataanku ini kepada majikan kalian, Jikalau kekongcu ingin mencari diriku, setiap saat aku orang Shifoa menunggu kedatangannya di kulil ini. Si orang berbaju hitam itu tidak banyak bicara lagi, ia tertawa dingin lalu putar badan berlalu dari sana. Menanti si orang berbaju hitam itu sudah pergi sangat jauh, Nyoo Sujan baru menghela napas panjang. Jieya. Kegioklang terang-terangan menginginkan lukisan tersebut, aku lihat pandangan kita pasti tak bakal salah lagi, bencana yang kita temui terus-menerus dalam melakukan perjalanan kali ini justru penyakitnya pasti terletak di atas gambar lukisan. Setelah berhasil temukan sebab dari bencana yang terjadi beruntun ini hati pun bisa lega, setelah Chong Piao Tau tiba di sini, kita pun bisa memberikan pertanggung jawaban kata Foa Cheng dan seraya mengangguk. Jieya, jikalau Kegioklang sungguh akan datang mengunjungi kulil ini, maka Jieya siap menggunakan care apa untuk menghadapi dirinya? Jika ia sungguh datang kemari terpaksa kita harus melakukan suatu pertarungan melawan dirinya, cuma setelah kupikir dua-tiga kali rasanya ia tidak bakal datang jika ia serius menginginkan gambar lukisan tersebut, sekalipun kita halangi juga percuma saja. Sudah tentu. Ia pun tidak perlu menggunakan care putar kalangan macam begini lagi. Perkataan Jieya sedikit pun tidak salah, kita tidak takut serangan terang, justru yang membuat kita jari adalah kemungkinan serangan gelap. Jika semisalnya Kegioklang benar-benar mencari Satroni ke dalam kulil ini ada baiknya Jieya jangan terlalu banyak berbicara dengan dirinya maupun menggubris dirinya. Maksudmu, pertama bisa dihindari pertarungan satu lawan satu dengan dia orang dan kedua memaksa ia mempunyai pikiran yang tak menentu dan rasa curiga yang besar. Foa Cheng Yan mengangguk. Aku harus berpikir lebih cermat dahulu baru bisa mengambil keputusan. Sejurus kemudian kurang lebih dua kaki dari tembok pekarangan tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat. Ligiokliong dengan meloncat tembok pekarangan melayang datang. Menghunjuk hormat buat paman Jie Shou katanya sembari menjura. Tidak perlu banyak adat. Nyo Sujan buru-buru melangkah ke depan dan mendekati ke sisi Ligiokliong, katanya lirih. Ligiokliong, keadaan musuh sewaktu datang dan pergi apakah ada menunjukkan sikap yang aneh? Ligiokliong termenung sejenak, akhirnya ia menggeleng. Aku tidak berhasil menemukan hal yang aneh. Kau tidak usah terburu-buru, coba dipikirkan lebih teliti lagi, walaupun hanya urusan yang kecil pun jangan kau lepas begitu saja. Ada suatu titik yang rasanya sangat istimewa, kedatangan orang itu sangat bernafsu dan ganas. Tetapi sewaktu tiba dekat dengan kuil mendadak seperti telah berjumpa dengan suatu peristiwa yang sangat mengejutkan sekali kemudian buru-buru putar badannya melarikan diri. Pada waktu itu mereka berada sangat dekat dengan kuil sehingga secara lapat-lapat bisa kelihatan sikapnya gugup dan cemas. Jaya, saat ini paling sedikit satu soal yang berhasil kita buktikan kebenarannya serunya Oh Sujan kemudian. Ehm urusan apa? Ada seorang jago berkepandaian tinggi yang secara diam-diam membantu diri kita, orang lihai itu berhasil mengejutkan para penjahat sehingga melarikan diri terbirik-birik, sedang kita sama sekali tidak berhasil temukan tempat persembunyiannya. Orang lihai yang secara diam-diam membantu tidak ingin kita mengetahui siapakah dirinya, aku rasa kita pun tidak perlu terlalu paksakan diri cari akal untuk menemui dirinya. Ia percepat langkahnya berjalan masuk ke dalam kuil seraya tambahnya. Suruh mereka berjaga-jaga di sekitar tempat ini menurut giliran, malam ini cahaya rembulan memancarkan cahaya yang tajam di seluruh permukaan salju, kecuali seorang jago lihai yang telah berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai taraf terbang, aku. Rasa tak berakal lolos dari pengawasan maupun pengintaian kita, setelah menemui tanda bahaya cepatlah kirim kabar kepadaku. Paman Giesyok boleh berlega hati Ligiyok Leong bungkukan badan menjura. Setibanya di dalam ruang kamar dalam kuil, Foa Cheng Yan jatuhkan diri berbaring ke atas tanah, pejamkan matu dan beristirahat. Walaupun begitu otaknya masih berputar terus memikirkan segala peristiwa aneh yang baru ditemuinya selama beberapa hari ini. Ia merasa setiap peristiwa yang telah terjadi merupakan kejadian aneh yang belum pernah ditemuinya selama 20 tahun bekerja sebagai pengawal barang. Semalaman berlalu dengan cepat tanpa menimbulkan suatu peristiwa apapun. Hari kedua seharian penuh juga aman tenteram tidak terjadi segala kerepotan, suasana di sekitar kuil sunyi sehingga seperti orang yang mengepung di sekeliling sana sudah pada bubaran semua. Liao Tai Jin yang harus menganggur seharian menanti seng surya lenyap di balik gunung tak sabaran lagi, tegurnya. Fo Aya, ini hari seharian penuh tidak kelihatan gerakan apapun, jika ada orang yang mau datang rasanya sejak semula sudah datang. Kita tunggu satu malam lagi, besok siang mungkin Chong Piao tahu kami sudah bisa tiba di sini, begitu ia tiba kita segera melanjutkan perjalanan kembali. Antara keluarga besanku serta Hik'an mempunyai hubungan yang sangat erat, ia sudah meminta. Kedatanganku sebelum tutupan tahun, seharusnya Hik'an pun tidak boleh bikin kecewa harapannya, tolong kau Fo Aya suka memberi tahu kepada anak buahmu sekalian, katakan saja apabila kita bisa tiba di kota Kehanghu sebelum tutupan tahun. Maka setiap orang yang ikut mengawal Hik'an kali ini mendapat upah tambahan sebesar 30 tahil perak. 30 tahil perak bukan suatu jumlah yang kecil, tai jen bisa timbul. Maksud semua ini tentu akan disambut mereka dengan rasa terima kasih yang bukan kepalang cuma Chong Piao tahu kami sudah peroleh kabar melalui burung merpati, ia pasti berhasil temukan tempat ini dan bila dihitung lamanya perjalanan, besok siang tentu sudah akan tiba di sini. Bila mana di tengah jalan tidak terjadi peristiwa lagi, perjalanan bisa kita lakukan lebih cepat sehingga memenuhi harapan Liao Taijian untuk melewati akhir tahun di kota Kehong. Semoga saja begitu kata Liao Taijian perlahan. Ia merandek sejenak lalu tambahnya. Fo Aya Hik'an ada suatu urusan yang merasa kurang paham, entah dapatkah kau memberi sedikit keterangan? Tiada halangan, silahkan Taijian ajukan pertanyaan. Kau adalah Hu Chong Piao Tau, dalam perusahaan ekspedisi kalian kecuali Chong Piao Tau, apakah kepandaian silatmu boleh disebut paling tinggi? Fo Aya Cheng yang termenung sejenak, kemudian baru menyaut. Kecuali Chong Piao Tau, kedudukan Chai Hadi dalam perusahaan ekspedisi Lyong Wee Piao Kyok memang dapat dihitung yang tertinggi, tapi dalam hal kepandaian silat tak bisa dikatakan nomor dua lagi. Akaha Fo Aya terlalu merendah. Ia merandek sejenak, lalu tambahnya. Jikalau sampai besok Chiang Chong Piao Tau dari perusahaan kalian masih belum kelihatan juga, apa yang hendak kalian lakukan? Justru karena persoalan ini Fo A Cheng yang merasa serba sulit apalagi sekarang ditanyai secara langsung. Setelah termenung beberapa saat baru jawabnya. Soal ini aku rasa tidak mungkin terjadi. Menurut perhitungan kami sampai waktunya Chong Piao Tau tentu bisa tiba di sini atau paling banter akan terlambat satu dua keuntungan belaka. Fo Aya Bukannya Hik An tidak mempercaya dirimu. Hik An hanya ingin tahu waktu yang benar bagi pemberangkatan kita. Baiklah. Jikalau Chong Piao Tau kami tidak bisa tiba pada sore hari, kita segera berangkat besok. Baiklah. Kita tetapkan demikian saja. Liao Tai Jien mengangguk Hik An percaya atas perkataan dari Fo Aya. Liao Tai Jien kata Fo A Cheng yang sambil tertawa getir aku orang Si Fo A berulang kali membatalkan perjalanan kesemuanya adalah dikarenakan keselamatan kalian sekeluarga. Terus terang aku beritahu kepada Liao Tai Jien, dibalik kesunyian di sekeliling kubil ini telah penuh tersebar jago-jago yang siap merampok barang kawalan kita kali ini. Apa yang mereka inginkan? Fo Aya, tahukah kau soal ini dengan jelas? Chai Ha berhasil mengetahui sebagian kecil saja. Barang apa yang mereka inginkan? Gambar lukisan pengengon kambing termasuk salah sebuah barang yang diincar. Kecuali lukisan pengengon kambing itu masih ada barang apalagi yang diinginkan. Jika ditinjau dari keadaan mereka agaknya bukan lukisan pengengon kambing saja yang diinginkan. Jadi berarti masih ada yang lain? Apakah barang itu? Hingga saat ini Chai Ha masih belum paham cuma seharusnya dalam hati Liao Tai Jien sudah punya perhitungan sendiri, bukan? Aku benar tidak tahu barang apa yang diinginkan, kata Liao Tai Jien sembelari menggeleng. Kalau begitu urusan jadi sulit, sewaktu kami terima permintaan kalian dari pihak perusahaan benar-benar tidak tahu barang apa saja yang dibawa Liao Tai Jien. Tapi di pihak orang yang punya maksud untuk membegal ternyata sejak lama sudah pusatkan pikiran cari berita hingga sangat jelas sekali. Hingga sampai saat ini aku lihat agaknya Kau Foa Huchong Piau Tau masih tidak percaya terhadap Hik An Seru Liao Tai Jien kembali sembari tertawa getir. Tai Jien terlalu curiga, aku orang Shifo A bukannya tidak percaya terhadap Liao Tai Jien cuma situasi yang kita hadapi saat ini sangat aneh, dan aku orang Shifo A sendiri masih merasa kurang paham. Terhadap urusan dibalik kesemuanya ini, mau tak mau harus kami selidiki urusan ini sampai jelas. Terima kasih.